hai oke welcome back to my YouTube channel Oke eh di videoku kali ini gua mau kayak bikin video tentang ngasih tips lagi mungkin ya dan menjawab komentar salah satu komentator subscriber saya di channel saya yang bertanya tentang kenapa kalau jalan yang rem-rem sendiri Oke kita buka aja Hai ya sih bikin dua pertanyaan dan di dua video yang berbeda nah di video yang ini jatanya gini kalau jalan kenapa ngerem-rem gini ya game gua kata dia gitu terus gue jawab yang warna kuning sebelah kanan sambil tombol lampu on enggak Bang nah ini tuh maksud gue tuh engine break ya engine break yang ada di sebelah kanan sebelah tombol engine tuh ada tombol nanti kalau kita punya warnanya kuning nanti gue kasih lihat tombolnya kayak apa ya Oke nah yang kedua itu ditanya di video gue yang paling lama banget dulu banget tuh upload Oke kita kasih like 10 loh kata dia gini Bang kok dipencet gas lampu remnya nyala kalau enggak dipencet gas barunya baru kayak normal padahal enggak dipegang remnya solusinya apa ya Bang terus jalannya pelan banget padahal persenaring udah dinaikin karena dia saya subscribe di subscriber doang ya oke di sini menurut gua biasanya kalau ada dia kan mencet gas lampu remnya nyala biasanya kalau lampu utama nyala lampu rem nyala biasanya jadi kalau meskipun kita nggak pencet pedal rem kita ngegas pun pasti nyala kecuali kalau kita eh kalau misalnya kita pencet rem dia akan makin terang itu sekau gue ya terus jalannya pelan banget padahal kalau persenaring udah dinaikin kata dia Nah kalau disini Bang untuk jalan mobil itu tergantung mobilnya semakin mobilnya lu upgrade ya semakin cepet tarikan awalnya Oke langsung aja kita lihat gamenya aja ya kalau gitu ya kita buka aja langsung gamenya hai hai oke ini masuk ke gamenya bobo mobil udah ganti mobil gue ganti ini sebelumnya muda ini mobil pertama yang gue beli ya dan uang gua baru ada 323.000 rencana gua mau beli yang artinya 450.000 yang sistemnya udah ABS ini masih belum ABS nah mungkin faktor kendaraannya juga dan faktor ganteng 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 yang kita bawa semakin berat semakin panjang tarikan awal juga semakin pelan gitu ya Nah terus lagi apa ya kita juga harus naikin level level dari ininya level dari pemainnya sebargo saya buka dulu di garasi ya ini Bang nah ini mobil-mobil ini nah diunjuk dulu eh keluar ini karena kali dua yang gue ingin nanti Hai 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 jadi semakin semakin bagus semakin bagus langsung aja kita drive nah pas banget nih kondisinya lagi malam ya oke kita nyari posisi enak dulu seperti biasa nah ini masukin ke satu ini gua mau ngasih lihat lampu rem oke tuh ya nih pencetku ini posisi dah rem saya pencet ya nyala ya kalau saya gas biasa tuh kayaknya lah ya ini ketika lampu saya mati belum nyalain oke ini saya coba nyalain lampu kita belokin ke kanan dikit nah kondisi lampu rem nyala kan ketika saya rem semakin terang gitu mungkin ente lagi nyalain lampu kali ya bang makanya apa lampunya tuh nyala lampu lem itu nyala Alhamdulillah sih selama ini gua main gak pernah ada kendala disitu sih bang gua selama ini main dan WDTS ya nggak ada kendala di di apa di masalah lampu kayak gitu gitu dan satu lagi yang saya bingung katanya rem rem sendiri nih nah itu faktor apa ya maksudnya saya juga suka bingungan cuman disini tuh ada fitur engine brake yang gua kasih tau dari awal ini bang tak gua kasih lihat ya nanti ketika gua di cockpit agak penceng suaranya engine brake ini yang ini gambar ini engine brake kita lihat perbedaannya ya gua masuk cockpit dan gua gak akan ngomong nah denger gak bunyi nah itu ketika kalian punya engine brake dia akan otomatis nge-rem nah fungsinya engine brake ini tuh ketika kalian jadi di jalan yang agak menurun banyak belok belok sangat berguna banget gitu jadi selain tangan pedal rem kita bisa pakai engine brake untuk nge-rem pelan-pelan mungkin kalau menurut saya mungkin faktor level mobilnya masih yang awal dan kamu kayak dan kayaknya ente nyalain engine brake jadi seolah-olah kayak nge-rem terus nah ini perbedaannya kalau gak pakai engine brake ya oke kita coba nah bisa kalian lihat kan kebedaannya ketika gak pakai engine brake itu gak ada bunyi tetet dan gak nge-rem nge-remnya maksudnya nge-remnya itu gak seperti ada ketika kalian pakai engine brake gitu ya jadi perbedaannya itu disitu dan emang ketika kita di cockpit itu berasa lambat berasa berat banget kalau kondisi kameranya kita keluarin ini udah kenceng nah tadi seperti yang gua bilang kan faktor truck gandingan berpengaruh ditambah lagi truck kalian yang dipakai kepalanya itu berpengaruh gitu ya jadi kalau emang menurut kalian masih lambat ya lebih cumpulin duit lalu beli kepalanya trucknya gitu ya oke mungkin ini aja penjelasan dari gua ya semoga untuk abang dengan nama channel CCTV Carouser OI dapat terjawab dan semoga ini bisa menjadi solusi jika memang kurang jelas dan masih ada kendala bisa langsung aja DM di Instagram saya kirim videonya dimana mungkin nanti saya lihat apa kendalanya apa nanti entah saya buatin video seperti ini lagi atau nanti langsung saya kok bales lewat video lagi di DM Instagram ya mungkin segitu aja dari video sekarang seperti biasa jangan lupa like subscribe dan komen youtube ini supaya saya juga semoga semangat ya yang terlalu dan lupa tanya kami aja tentang super WDS kalau gua tahu gua akan selalu dukungan tutorialnya dan dukung terus gua juga supaya gua bisa ngeraktif sesuatu yang gua harapkan karena selama ini gua ngedit dan video nya lewat handphone ya mungkin ke depannya saatnya gua bisa membangun channel youtube ini gua bisa ngeraktif sebuah komputer PC dan gua akan menggunakan perawatan semuanya terlalu oke mungkin gitu aja see you di next video bye bye Terima kasih telah menonton!